ya kodenya sama disini ada KVB dan ini KVB ini ada lambang disini nah ini yang bagus pompa oli nya Assalamualaikum Wr. Wb kembali bersama saya mulia motor sahabat sub-segar dimanapun anda berada sahabat semuanya saya doakan dulu sahabat semua semoga sahabat semua berada dalam lindungan Allah SWT semoga sahabat semua disehatkan dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur dan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi orang lain dan menjadi berkah baik sahabat semua ini pario lama pario ini masalahnya selalu panas berlebihan ya overhead, overhead terus nah untuk dipompa air dan yang lain diselang-selang semuanya saya sudah periksa semuanya semuanya normal saya cukup cukup kewalahan juga tempoh hari ya ini sudah beberapa hari motor ini disini cukup kewalahan juga saya tempoh hari apa permasalahan di motor ini sehingga airnya selalu mendidih dan nyembur keluar itu sering sekali terjadi pada motor pario lama nah untuk di nah seperti saya katakan tadi bahwasannya untuk di saluran-saluran pendinginan air radiator semuanya sudah oke tidak ada masalah nah rupanya masalahnya disini ya sahabat semua masalahnya adalah ada di pompa oli memang memang tempoh hari saya tidak mengecek olinya naik atau tidak sebab di metik jarang sekali pompa olinya yang tidak naik ternyata disini pompa olinya yang sudah pecah seperti ini awalnya tidak pecah seperti ini ya awalnya nyangkut awalnya nyangkut saya tarik keluar akhirnya pecah seperti ini rupanya giginya di dalam sudah pecah seperti ini pompa olinya sudah jam ya sudah jam tidak bergerak lagi yang bergerak hanya disini saja ya hanya giginya saja yang berputar tapi pompa olinya tidak bergerak nah jadi jadi ketika jadi ketika oli sudah tidak naik ke head sehingga motor ini panasnya menjadi tinggi panasnya tinggi akhirnya air radiatornya nyembur-nyembur keluar ini ya sahabat semua biasanya sering terjadi pada vario ini permasalahannya adalah saluran dari saluran dari air pendinginnya tapi untuk di motor ini masalahnya ada disini karena saluran-salurannya semuanya saya sudah periksa bagus semuanya jadi jika sahabat semua menemukan jika sahabat semua menemukan vario lama seperti ini untuk jalur-jalur air jalur-jalur pendinginannya itu bagus semua tapi motornya masih saja panas coba periksa di bagian pompa oli bisa saja pompa olinya sama seperti di motor ini oke sahabat semua saya akan perlihatkan cara penggantian pompa oli ini dan pemasangan disini oke kita lanjut oke nah ini pompa olinya yang baru saya sudah beli ini yang ori juga yang saya beli ini terlihat sama disini ya kodenya sama disini ada KVB ya KVB dan ini KVB ini ada lambang disini nah ini ini yang bagus pompa olinya nah pompa oli sebelum kita pakai seperti ini sebaiknya kita bersihkan dulu ya lalu kita coba tes putar masukkan dulu ke dalam nah itu seperti itu dan kita tes dulu pompa oli sebelum kita pasang kita tes dulu pakai oli nah kita tetesi dengan oli bagian disini lalu kita coba putar ya nah ini sudah merata kita akan lihat kalau oli itu dibawa ke salah satu sisi berarti pompa oli ini baik nah itu ya keluar ke sebelah kalau kita putar ke sini dia akan disini akan kering disini akan ada olinya nah seperti itu ya artinya pompa oli ini bagus oke langsung saja kita pasang oke langsung saja kita pasang pompa olinya seperti ini ya udah saja pemotong pompa olinya nah tinggal sorong seperti itu dan pasang bautnya baut 10 kunci yang kuat oke lalu kita paskan dulu gigi di dalam ya paskan agar mudah pemasangan dari gigi disini nanti nah ini kita pasang seperti itu dan kita sorong ke dalam nah itu masuk ya masuk nah kita putar seperti ini dia akan putar semuanya oke selanjutnya kita pasang rantainya nah untuk pengasang rantai disini sebaiknya pompa nya kita balik ya nah sebaiknya kita balik seperti ini lalu kita pasang rantainya dan gigi disini ya nah seperti itu kita paskan terserah posisinya nanti seperti apa yang penting disini yang penting arahkan arahkan tonjolan disini nanti pas dicowakan di gigi disini ya oke nah seperti itu nanti bagian disini juga bisa kita putar-putar mencari posisi yang pas oke kita langsung saja pasang dorong ke bawah terus terus nah itu pas jadi disini disini bisa kita putar-putar seperti ini nah ya apabila apabila bagian disini sudah bisa menggerakkan bagian tengah disini artinya pemasangannya sudah pas oke sahabat semua jadi seperti itu untuk pemasangan pompa oli disini baik sahabat semua itu saja dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa di like dan subscribe oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh